Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat Ute, sebelum memulai belajar di video ini. Kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. Filsafat Hukum dan Etika Profesi Pendahuluan Modul 2 merupakan bagian penting bagi Anda dalam mempelajari Filsafat Hukum, khususnya zaman klasik abad pertengahan, zaman renaissance, era rasionalisme, dan era empirisme. Toko-toko Filsafat pada era ini merupakan peletak dasar bagi pemikiran Filsafati, termasuk pemikiran Filsafati dengan objek kajian hukum. Anda perlu mengerjakan latihan soal dan tes formatif di masing-masing kegiatan belajar dengan saksama serta membaca referensi lain sehingga Anda akan mendapatkan pemahaman mengenai substansi modul 2. Secara umum, tujuan dari modul ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah Filsafat Hukum, Filsuf-Filsuf di abad XX, dan inti pemikiran dari para Filsuf tersebut di bidang hukum. Setelah mempelajari pokok bahasan ini Anda diharapkan dapat 1. Menjelaskan sejarah Filsafat Hukum pada zaman Yunani dan pemikirannya di bidang hukum. 2. Menjelaskan para Filsuf Romawi dan pemikirannya di bidang hukum. 3. Menjelaskan sejarah Filsafat Hukum pada abad pertengahan dan pemikirannya di bidang hukum. 4. Menjelaskan perbandingan Filsuf Islam dan Filsuf Barat dalam pemikirannya di bidang hukum. 5. Menjelaskan pengertian istilah Renaissance. 6. Menjelaskan dampak Renaissance bagi para pemikir di bidang hukum. 7. Menjelaskan para Filsuf zaman Renaissance dan pemikirannya di bidang hukum. 8. Menjelaskan istilah Rasionalisme dan Empirisme. 9. Menjelaskan para Filsuf Rasionalisme dan pemikirannya di bidang hukum. 10. Menjelaskan para Filsuf Empirisme dan pemikirannya di bidang hukum. Kegiatan belajar 1. Hukum zaman Yunani-Romawi. Definisi hukum tidaklah selalu sama dalam lapangan ilmu pengetahuan. Pandangan ini dilatar belakangi oleh perkembangan ilmu hukum dari masa ke masa. 11. Sacipto Raharjo berpendapat bahwa hukum itu sebagai teks dan perilaku. Hukum bukanlah suatu skema yang final, finite seme, tetapi terus bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Sacipto Raharjo, 2010, V. Di sini, hukum mengalami pergeseran bentuk dari hukum yang muncul secara serta-merta, Interaction Law, menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan, Legislated Law. Sejarah pemikiran hukum bukan muncul secara serta-merta karena jika secara serta-merta tanpa disusun secara sistematis, tentu hal itu hanya akan menjadi sebuah kalimat indah di atas kertas putih. Sejarah pemikiran hukum muncul melalui perjalanan pemikiran hukum yang sudah berlangsung sejak puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Untuk mengetahui bagaimana hukum itu berkembang sampai saat ini, hal tersebut tertuang dalam teks dan perilaku akan dijelaskan mengenai pemikiran-pemikiran hukum para sarjana terdahulu pada zaman Yunani dan Romawi. Hasil pemikiran para ahli hukum diperluas dengan semangat pada masanya. Ah, zaman Yunani. Sejarah perjalanan ilmu tidak akan pernah usang ditelan zaman. Sepanjang dunia ini masih ada dan eksis, sepanjang itulah sejarah akan terus terukir. Corak dan arah sejarah perkembangan ilmu, khususnya ilmu hukum, telah mewarnai kehidupan dari masa ke masa. Setiap masa mempunyai kejayaan sendiri yang tidak abadi, tetapi terus berubah mengikuti dinamika zaman. Hal-hal penting dari setiap zaman inilah fangsyogianya kita pelajari dan kita ambil sari-sari kebaikannya untuk memperkaya warna pengetahuan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tidak setiap zaman itu selalu meninggalkan citra buruk, melainkan terdapat pula sisi kebaikannya. Ketentuan itu berlaku juga dalam hal membahas dan mengkaji perkembangan filafat hukum yang akan diawali pada masa Yunani dan Romawi. Pada zaman Yunani, hiduplah kaum bejak yang disebut atau dikenai dengan sebutan kaum sofis. Kaum sofis inilah yang berperan dalam perkembangan sejarah filsafat hukum pada zaman Yunani. Toko-toko penting yang hidup pada zaman ini antara lain adalah Anaksimander, Herakleitos Parmenides, Socrates Plato, dan Aristoteles Darjidarmodiharjo, 1995 banding 70-71. Pada awal kelahirannya, ciri atau penanda penting dalam tradisi filsafat Yunani kuno adalah terdapatnya perhatian yang besar, terutama pada pengamatan gejala kosmik dan fisik. Hal ini merupakan ikhtiar dalam menemukan penjelasan iwal asal mula Arce, yang merupakan unsur awal terjadinya segala gejala Fuad Hasan, 2010 banding 15. Para filsuf alam yang bernama Anaksimander 610-547 SM, Herakleitos 540475 SM, dan Parmenides 540475 SM, tetap meyakini adanya keharusan alam ini. Untuk itu, diperlukan keteraturan dan keadilan yang hanya dapat diperoleh dengan nomos yang tidak bersumber pada dewa, tetapi Logos Rasio Theohubers, 1993 banding 20. Anaksimander berpendapat bahwa keharusan alam dan hidup kurang dimengerti manusia. Akan tetapi, jelas baginya keteraturan hidup bersama harus disesuaikan dengan keharusan alamiah. Apabila hal ini terjadi, timbulo keadilan, dike. Sementara itu, Herakleitos berpandangan bahwa hidup manusia harus sesuai dengan keteraturan alamiah, tetapi dalam hidup manusia telah digabungkan dengan pengertian-pengertian yang berasal dari Logos. Sementara itu, Parmenides sudah melangkah lebih jauh lagi. Lah berpendapat bahwa Logos membimbing arus alam sehingga alam dan hidup mendapat suatu keteraturan yang terang dan tetap. Selain itu, muncul juga tokoh-tokoh pemikir besar dalam mengembangkan pengetahuan tentang hukum yang diantaranya akan diuraikan di bawah ini. 1. Sokrates 469-399 SM Sokrates lahir di Atina. Lah adalah anak laki-laki dari pasangan Sofronikus, seorang pemahat, dan Paenarete, seorang bidan. Pada masa kecilnya, Sokrates menerima pendidikan musik, olahraga, dan sastra dari orang tuanya. Lebih dari sekadar dikenal sebagai seorang filsuf, sepanjang hidupnya Sokrates dikenal pula sebagai restorasi hukum yang sangat andal. Hal tersebut dibuktikan dengan bagaimana ia meyakinkan periode pembelaan diri terhadap sebuah kasus yang dituduhkan pada dirinya yang pada gilirannya membuat nyawanya terenggut, Junior So dan Ahmad 2010 banding 16. Inti ajaran Sokrates memandang hukum dari penguasa, hukum negara, harus ditaati, terlepas dari hukum itu memiliki kebenaran objektif atau tidak. Lah tidak menginginkan terjadinya anarkisme, yakni ketidakpercayaan terhadap hukum. Ini terbukti dari kesediaannya untuk dihukum mati sekalipun ia meyakini bahwa hukum negara itu salah. Dalam mempertahankan pendapatnya, Sokrates menyatakan bahwa untuk dapat memahami kebenaran objektif, orang harus memiliki pengetahuan teoria. Pendapat ini kemudian dikembangkan oleh muridnya Sokrates, yaitu Plato. 2. Plato, 429 Minus 347 SM Plato adalah murid terbesar dari Sokrates. Lah lahir pada tanggal 29 Mei tahun 429 sebelum masehi di Atina. Lah hidup pada tahun 429 sampai dengan 347 SM. Pada tahun 389, ia membuka sebuah sekolah filsafat di Atina yang diberi nama Academia. Selama 40 tahun, ia mengajar di sekolah tersebut. Selama itu pula, ia banyak menulis buku. Hal tersebut berlainan dengan gurunya, yaitu Sokrates. Plato banyak meninggalkan buku-buku karangannya. Buku-bukunya kebanyakan ditulis dalam bentuk tanya-jawab. Dalam percakapan itu, Sokrates selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Buku-buku Plato yang terpenting dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum adalah politeia atau negara. Gorgias yang berisi kebahagiaan, Protagoran mengenai hakikat kebajikan, Sofis mengenai hakikat pengetahuan, Paedeo mengenai keabadian jiwa, Paedrus dan perjamuan mengenai cinta politikos atau ahli negara. Dan dalam bukunya yang lain diberi nama Nomoy atau Undang-Undang. La meninggal pada usia 81 tahun. Plato adalah pencipta ajaran alam cita Idinlir, yang kemudian aliran filsafatnya disebut idealisme. La juga menjadi pemkayar pertama yang menerima paham alam tanpa benda, alam serba cita, Suhino, B2005 banding 15-16 serta Junior So dan Ahmad 2010 banding 19-21. Inti ajaran Plato dalam melanjutkan pemikiran Sokrates adalah penguasa tidak memiliki teoria sehingga tidak dapat memahami hukum yang ideal bagi rakyatnya. Hukum hanya ditafsirkan menurut selera dan kepentingan penguasa. Oleh karena itu, Plato memberi saran agar dalam setiap undang-undang dicantumkan dasar, landasan, filosofisnya. Tujuannya tidak lain agar penguasa tidak menafsirkan hukum sesuai kepentingannya sendiri. Penikiran Plato inilah yang menjadi cerminan bayangan dari hukum dan negara yang ideal. Selanjutnya, pemikiran Plato diteruskan oleh murid kesayangannya Aristoteles. 3. Aristoteles 348-322 SM Aristoteles merupakan murid kesayangan Plato, lah hidup antara tahun 348-322 SM. Lah adalah putra dari Nicomachus, seorang tabib pribadi pada Istana Raja di Makedonia. Pada usia 17 tahun, ia pergi ke Athena dan menjadi murid Plato. Pada tahun 342 SM, ia diberi tugas yang amat berat tetapi mulia oleh Raja Pilipus untuk mendidik putranya Iskandar Zulkarnain Alexander Agung, yang kelak mampu menciptakan sebuah imperium kerajaan dunia. Lah adalah filsuf Yunani yang mengutamakan nalar dan moderasi, pengendalian diri, sebagai pedoman untuk menjalankan hidupnya. Lah dikenal hingga abad pertengahan oleh para intelektual dengan sebutan The Philosopher, Sang Filsuf. Meskipun Aristoteles murid terbesar Plato, dalam banyak hal terdapat perbedaan yang sangat besar antara guru dan murid. Perbedaan itu dipengaruhi oleh keadaan pada waktu hidupnya, terutama ketika keduanya menulis ajaran-ajarannya. Berikut adalah titik perbedaan tersebut. Plato dalam ajarannya masih mencampur adukan semua objek penyelidikannya, sedangkan Aristoteles telah memisahkannya, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bukunya yang diberi nama Etika dan tentang negara dalam bukunya yang bernama Politika. Sebenarnya, isi dari kedua buku itu sangat berlainan, tetap oleh Aristoteles dianggap atau dimaksudkan sebagai suatu rangkaian, yaitu Etika merupakan nenengantar politika sebab kesusilaan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya, jika Plato adalah pencipta gagasan idealisme, yaitu yang memandang bahwa benda-benda yang ada di luar diri manusia dan yang dapat ditangkap oleh panca indera itu adalah bayangan saja daripada benda-benda dalam bentuknya yang murni atau yang berada di dunia yang lain, yaitu dunia cita-cita. Sementara itu, Aristoteles adalah pencipta ajaran realisme. Menurut Aristoteles, manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, zoon politikon. Oleh karena itu, perlu ketaatan terhadap hukum yang dibuat penguasa polis. Bahkan, Aristoteles pernah pula meneoretisasi sedikit hal yang berdasarkan konseptualisasi pengertian tentang hukum sebagai berikut. Law that are rightly constituted are to be the community's gate in all matter pertaining to social life. The law must be concerned, therefore, with all issues related to the community. Hukum dibentuk dengan berlandaskan pada keadilan dan ia diarahkan sebagai pedoman bagi perilaku individu-individu dalam keseluruhan hal yang bersinggungan dengan konteks kehidupan bermasyarakat. Proses pembentukan itu dengan demikian bertitik berat pada atau melingkupi keseluruhan tema yang berhubungan dengan masyarakat. Akan tetapi, Aristoteles pada intinya melanjutkan konsep pemikiran Plato, yaitu pergeseran pandangan dari idealisme ke realisme. Akan tetapi, karena Aristoteles kemudian ingin menyelidiki sifat-sifat umum dari segala yang ada di dunia, lahirlah ajaran ilmu pengetahuan baru, yakni Prina Filosofia, suatu ajaran filsafat yang mencari hakikat yang dalam dari apa yang ada, dengan keadaan lain, dan mencari makna keadaan. Oleh karena itu, filsafat merupakan suatu ajaran tentang kenyataan atau ontologi, suatu cara berpikir yang realistis. Jadi, menurut Aristoteles, hakikat suatu benda itu berada pada zat sehingga orang mencari kesatuan objektif dalam bentuk yang banyak itu. Benda tersebut adalah semata-mata suatu substansi. Jenisnya merupakan suatu hal yang berada di tempat yang kedua. Namun, barang yang umum itu menurut nilai dan tingkatannya yang pertama dan benda yang sebenarnya untuk diketahui, J.J. Fon Samit, 1954 banding 23, Suhino, 2005 banding 23. Dengan demikian, pandangan-pandangan para tokoh ini pada dasarnya saling berkaitan karena mereka belajar dalam satu guru meskipun dalam setiap pendapat-pendapat dari gurunya terdapat perbedaan-perbedaan dengan pandangan muridnya sehingga dapat memperkaya hazanah ilmu hukum dalam bingkai filsafat hukum itu sendiri. Bersamaan dengan itu, bangsa Romawi yang sedang melebarkan Imperium Romawi justru akan mengambil ajaran-ajaran filsafat hukum sebagai sesuatu yang berguna bagi mereka untuk menciptakan kerajaan dunia. Oleh karena itu, kita akan membahas perkembangan filsafat hukum zaman Romawi. B. Zaman Romawi Zaman ini dimulai pada kerajaan Romawi abad ke-8 SM. Peraturan Romawi hanya menyangkut kota Roma 735 SM, yang kemudian meluas menjadi universal. Peraturan-peraturan yang berlaku secara universal itu disebut dengan Ius Gentium, suatu hukum yang diterima semua bangsa sebagai dasar suatu kehidupan bersama yang beradab. Namun, perkembangan bukung sebelum masa Romawi itu masih bersifat kasuistik. Peraturan-peraturan fang berlaku tidak diterapkan secara otomatis kepada semua perkara, tetapi lebih berfungsi sebagai pedoman atau contoh bagi para hakim dalam memutus suatu perkara. Setelah menia di Ius Gentium, peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi para gubernur wilayah yang berperan juga sebagai hakim. Perkembangan tersebut sesuai juga dengan pendapat sarjana hukum Romawi, seperti Cicero, Galius, Ulpanus, dan lain-lain. Paham yang berkembang pada zaman ini adalah filsafat hukum, bersifat ideal. Artnya, apa yang dianggap terpenting oleh para tokoh politik dan yuridis zaman itu bukanlah hukum yang ditentukan, hukum positif, leges, melainkan hukum yang dicita-citakan dan yang dicerminkan dalam leges tersebut, hukum sebagai Ius. Lus belum tentu ditemukan dalam peraturan, tetapi terwujud dalam hukum alamiah yang mengatur alam dan manusia. Oleh kaum stoa, hukum alam yang melebihi hukum positif adalah pernyataan kehendak ilahi, Theo Huber's, 1990 banding 25. Menurut F. Skult, bagi bangsa Romawi, perundang undangan tidak begitu penting. Hal tersebut dapat dicerminkan dalam pernyataan, Das Vok des Rekat Itznikat Das Vok des Geset Zes, bangsa hukum itu bukanlah bangsa undang-undang Abdul Ghafur Ansori, 2005 banding 13. Hukum Romawi dikembangkan oleh Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, lalu diwarisi kepada generasi-generasi selanjutnya dalam bentuk kodeks hukum. Tahun 528-535, seluruh perundang undangan Kekaisaran Romawi dikumpulkan dalam satu kodeks atas perintah Kaisar Justinianus yang ia sebut sebagai Kodeks Iuris Romanil Kodeks Justinianus, Korpus Iuris Sifilis. Kemudian, dikembangkan pada abad pertengahan dan dipraktikkan kembali pada Kekaisaran Jerman. Terakhir, hukum Romawi tersebut menjadi tulang punggung hukum perdata modern dalam Kod Sifil Napoleon, 1804. Pada umumnya, teori-teori hukum zaman Romawi tidak menunjukkan buah pikiran yang asli karena dalam banyak hal hanya merupakan kelanjutan dari para saryana klasik, sarjana Yunani, dan lebih menitik beratkan pada teori ketata negaran. Bahkan, sesungguhnya Romawi merupakan ahli waris dari Yunani. Meskipun demikian, ajaran-ajaran mereka cukup bernilai tinggi untuk dipelajari karena teori-teori mereka itu menampakkan praktik ketata negaraan yang besar pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia. Jejaknya masih dapat dilihat hingga dewasa ini, misalnya dalam sistem hukum mereka. Oleh karena itu, pada masa ini tidak begitu banyak membicarakan hukum, melainkan lebih pada konsep ketata negaraan. Salah satu sarjana Romawi yang mempunyai pendapat tentang hukum adalah Cicero. Menurutnya, hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan pada rasio yang murni. Oleh karena itu, hukum positif harus didasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alam kodrat rasio murni. Jika tidak demikian, hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Bagi Cicero, hukum adalah satu-satunya ikatan dalam negara. Sementara itu, keadilan hanya dapat dicari semata-mata untuk kenerluan keadilan itu sendiri tanpa dicampuri pamri tertentu. Akan tetapi, hukum alam dengan kesusilaan atau moral yang berdasarkan alam kodrat itu tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan lainnya, Juniar So Opecit Helem. 64. Selain itu, ia mengutip pendapat Crisipus yang mengatakan bahwa Lex Ratio Suma Incitain Natura, Quae Jubet Ea, Quae Facienda Sun, Prohibet Kea Contraria, hukum merupakan nalar tertinggi, yang melekat dalam alam, yang memerintahkan apa yang harus dilakukan dan melarang sebaliknya, bit. Ungapan yang sering dan banyak dikutip orang tentang kedudukan hukum adalah Salus Populi Suprema Lex Esto, hendaknya kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi. Dalam perkembangannya, hukum pada zaman Yunani-Romawi tidaklah abadi. Selanjutnya, abad pertengahan memandang hukum tidak hanya menitik beratkan pada masalah keduniawian, melainkan dari segi ketuhanan atau agama. Sesungguhnya, perkembangan hukum pada abad pertengahan ini bersamaan juga dengan berkembangnya agama Kristen dan Islam yang melahirkan ajaran-ajaran hukum bersifat teokratis yang akan dibahas lebih lanjut dalam materi berikutnya. Selain Cicero, ada tokoh lain, yaitu Galius yang membedakan antara Ius Sifil dan Ius Gentium. Ius Sifil adalah hukum yang bersifat khusus pada suatu negara tertentu. Ius Gentium adalah hukum yang berlaku universal yang bersumber pada akal pemikiran manusia. Sekian kegiatan belajar 1 pada modul 2 ini. Terima kasih telah tetap belajar. Semangat belajar dan semangat sehat.